Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu Para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin yang selalu dirahmati Allah, pada kesempatan ini kami ingin mengkaji tentang Rahasia konsep zikir la ilaha illallah, allahu dan ahu Namun, sebelum melanjutkan, seperti biasa kita seruput kopinya terlebih dahulu agar kita dalam mengkaji bisa lebih santai Nah para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin, sebelumnya kami mohon maaf bahwa apa yang kami sampaikan ini tidak untuk berdebat Jikalau bermanfaat untuk para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin, ya kami ucapkan Alhamdulillah Sedangkan jika tidak bermanfaat mohon untuk di skip atau diabaikan saja, terima kasih Mari kita mulai kekajian, Bismillahirrohmanirrohim Para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin, pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama bersyalawat dan salam Beliaulah manusia sempurna pengenalan dirinya kepada Allah, maka wajib kita memahami hakikat beliau yang terkandung dalam diri kita Dan Al-Fatihah buat Rasulullah, para sahabatnya, para penerusnya, para awliya Allah dan para guru-guru kita serta untuk diri kita pribadi Al-Fatihah Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah, Allah, 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 Amin, 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 ya robbal alamin. Segala puji bagi Allah, Rob yang mengatur semesta alam. Para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin Adapun zikir la ilaha illallah adalah zikir isbat. Sedangkan yang dikatakan nafi itu adalah dengan kita minafikan diri zohir kita ini tidak mempunyai hak atas sesuatu apapun, kecuali nyata hak Allah ta'ala semata-mata. Lahayyun, hidupku bukan hidupku. La ilmun, ilmuku bukan ilmuku. La samyun, mendengarku bukan mendengarku. La bashirun, melihatku bukan melihatku. La kadirun, kuasaku bukan kuasaku. La muridun, kehendaku bukan kehendaku. La mutakalimun, berkata-kataku bukan berkata-kataku. Bilhaki ilallah, kecuali semuanya itu hak Allah semata-mata. Para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin Berawal laya, itu adalah nafi bagi diri zohir dengan satu pegangan, tubuh zohir ini bukan tubuh kita, kecuali diisbabkan dengan ilah yaitu pada menyatakan dengan suatu pegangan penyaksian yang mutlak, bahwa yang wujud pada diri zohir kita ini adalah pada yang mengisbatkan kepada ilallah. Jadi bila dikatakan ilallah, berarti kita menyatakan dengan satu penyaksian yang mutlak, bahwa diri batin kita itu adalah hanya Allah ta'ala semata-mata. Dalam hal ini untuk pemahaman yang lebih mendalam, silahkan tonton kembali pada urayan video-video kami yang membahas hakikat syahadat. Adapun zikir Allah adalah zikir asma, dan sesungguhnya yang dikatakan zikir asma itu adalah karena nama Allah yang bersifat dan bersat itu nyata, meliputi pada seluruh alam sogir dan alam kabir, yaitu pada diri manusia dan alam semesta. Para pecinta dan para subscriber youtube perjalanan batin, semuanya tiada tertuang sedikitpun kecuali somat dengan zat, sifat, asma, dan af'al Allah ta'ala semata-mata. Seperti firman Allah ta'ala, sesungguhnya milik Allah ta'ala itu dari masyrik dan maghrib, di mana saja kamu menghadap disitulah kamu akan melihat wajah Allah ta'ala. Oleh karena itu bila kita melafazkan Allah, maka dengan secara otomatis pada hakikatnya kita menyaksikan bahwa semua yang wujud ini adalah Allah ta'ala semata-mata, tiada yang lain hanya Allah ta'ala yaitu, syuhuduah dahufika syrotin artinya, saksikanlah pada yang satu itu kepada yang banyak. Adapun zikir Allah, hu, adalah zikir sifat. Zikir ini adalah berkonsepkan, syuhudu khasrotin fil wahdah artinya, saksilah pada yang banyak kepada yang satu, yaitu dengan memahami apa saja yang ada, apa saja juga yang berlaku, dan apa saja juga yang terjadi, adalah daripada sumber yang satu yaitu Allah ta'ala juga yang meliputi pada zat, sifat, asma, dan af'al. Di sini bila dilafazkan Allah, hu, maka berarti hilangnya segala yang zohir dan nyatalah segala yang batin, yaitu Allah ta'ala juga. Untuk memahaminya secara mendalam silahkan lihat kembali pada urayan-urayan video yang lalu. Adapun zikir, ahu, adalah zikir zat atau dinamakan juga zikir makrifat. Zikir ini berkonsepkan kepada, syuhuduah dahufi wahdah. Artinya, saksikanlah pada yang satu di dalam yang satu. Sesungguhnya maksud saksilah pada yang satu di dalam yang satu, adalah dengan cara berkonsepkan penyaksian yang satu dari yang satu, yaitu semuanya daripada Allah dan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un, artinya, semuanya dari Allah dan harus kembali kepada Allah. Zat itu daripada zat yang satu. Sifat itu dari sifat pada yang satu. Asma, itu daripada asma yang satu. Afal itu di dalam afal yang satu. Jadi, zat, sifat, asma, dan afal Allah ta'ala adalah semesta alam juga. Sesungguhnya semua yang wujud dan zohir adalah daripada yang satu dan sebenarnya memang satu dan tidak disekutukan dengan yang lain daripada yang satu. Para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin Bahwasannya Allah ta'ala menzohirkan sifatnya untuk menyatakan zatnya dan menzohirkan afalnya untuk menguji sifatnya dan menzohirkan asmanya semata-mata untuk menyatakan sifat afalnya dan zatnya. Tidak ada sebab lain Allah ta'ala menzohirkan segala-galanya melainkan untuk dirinya saja. Setelah kita menyentuh dan memahami tentang konsep tentang zikir tersebut maka kita harus juga membicarakan tentang petuah-petuah dan adab-adab bersikir. Supaya zikir yang dilafaskan itu akan mencapai tujuan untuk membersihkan hati kita dengan Allah ta'ala. Para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin Perlu untuk ditegaskan di sini bahwa sesuatu zikir yang dikerjakan tanpa mengikuti adab dan petuah-petuah bersikir. Niscaya zikir tersebut akan menjadi sia-sia karena tidak mencapai matlumat zikir yang sebenarnya. Banyak orang berzikir mengikuti selera masing-masing, terlintas di hatinya hendak berzikir dengan nyaring, lantas dinyaringkan suaranya, terlintas di hatinya hendak dilakukan zikir tersebut, lantas dilagukannya zikir tersebut, terlintas di hatinya hendak dilenggak-lenggokan tubuhnya, lantas dilenggak-lenggokan tubuhnya. Pendek kata, berzikir bagi mereka adalah dengan cara melafazkan zikir mengikuti sekehendak hati tanpa mendapat petuah yang mutlak, untuk mencapai matmulat zikir yang dikerjakannya. Para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin yang selalu dirahmati Allah. Kiranya cukup sekian dulu, silahkan ikuti kajian-kajian kami selanjutnya di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kajian terbaru.